Pecut Sakti Bajra Kirana Jelit 19 bagian 37. Empat orang itu adalah perampok-perampok keji dan kasar. Melihat Retno Susilo yang cantik jelita, dan mereka sudah mendapat izin dari Sekarsih untuk menguasai gadis itu, tentu saja mereka bergairah sekali dan segera mereka menyergap hendak menangkap Retno Susilo. Dalam keadaan yang kacau ketika Retno Susilo dikeroyok empat orang perampok itulah Sekarsih bergerak cepat, menyambar tubuh Gutejo dan memanggulnya, dibawah lari memasuki hutan yang menjadi sarang keempat orang perampok itu. Setelah tiba di sebuah pondok di dalam hutan itu, Sekarsih membawa tawanannya memasuki pondok yang terbuat dari kayu dan bambu itu. Ia menyalakan sebuah lampu gantung setelah merebahkan Sutejo di atas sebuah dipan kayu. Wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum senang melibat pemuda calon mangsanya itu menggelepak di situ rebah terlentang dalam keadaan tidak sadar. Akan tetapi ia bersikap hati-hati. Ia tidak ingin nanti dikecewakan oleh penolakan pemuda tampan itu, maka ia lalu mengeluarkan sebuah botol kecil, memercikan cairan yang terdapat dalam botol kecil ke muka Sutejo. Itulah racun perangsang yang disebut Tirto Asmoro. Racun perangsang ini kuat sekali. Baru tercium saja sudah cukup membuat seseorang terangsang nafsu teraniaya. Setelah memercikan racun perangsang ini, Sekarsih lalu mengambil air dan memercikan air dingin ke muka dan kepala Sutejo. Pemuda itu mengeluh dan membuka matanya. Dia masih agak nanar dan mengejap-ngejapkan matanya mengusir kepeningan. Sutejo merasa heran dan terkejut sekali ketika melihat dirinya rebah di atas sebuah dipan, dirangkul dan dicumbu oleh seorang wanita cantik. Otomatis dia hendak meronta dan melepaskan diri, akan tetapi pada saat itu, dia merasa betapa ada dorongan kuat sekali dari dalam dirinya yang membuat dia membalas rangkulan wanita itu dan merasakan kenikmatan ketika wanita menciuminya. Sutejo merasa dirinya seperti terayun-ayun di angkasa, seperti dalam mimpi yang mengasyikan. Tiba-tiba saja terdengar suara keras. Berak pintu depan pondok itu jebol diterjang Retno Susilo. Gadis ini setelah memaksa tawanannya sampai di depan pondok, lalu mengayun tangannya menampar tawanan itu yang terguling dan tewas seketika. Kemudian ia menerjang daun pintu hingga jebol dan matanya terbelalak melihat Sutejo sedang berangkulan dengan seorang wanita cantik di atas depan. Wajahnya terasa panas, hatinya juga panas sekali. Perempuan iblis yang hina bentaknya sambil mencabut pedang naga wilis dari punggungnya. Melihat Retno Susilo. Sekarsih teringat bahwa, ia adalah gadis yang tadi makan bersama Sutejo dan yang ia serahkan kepada empat orang, perampok untuk dibuat sesuka hati mereka. Kiranya gadis itu telah menyusul ke sini dan mengancamnya dengan pedang di tangan. Dari mana datangnya bocah yang berani mengganggu ku? Engka sudah bosan hidup agaknya bentak Sekarsih dan pada saat itu Sutejo seperti telah menemukan kesadarannya kembali dan cepat merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan Sekarsih dan melompat turun dari pembaringan, akan tetapi dia terhuyung-huyung karena kepalanya terasa pening. Dia cepat menjatuhkan dirinya duduk bersilah di atas lantai dan mencerahkan tenaga sakti beromoh kendali untuk mengusir hawa beracun yang menguasainya. Sekarsih yang merasa terganggu menjadi demikian marahnya sehingga ia sudah melompat dan menerjang dengan sambaran pedangnya, ke arah leheretno Susilo. Akan tetapi Retno Susilo yang juga marah sekali itu menggerakan pedangnya menyambut sambil mengerahkan tenaga saktinya. Keringgak dua batang pedang itu bertemu di udara dan bunga api berpijar menyilaukan mata, sekilat menerangi kamar atau ruangan pondok yang remang-remang itu. Sekarsih terkejut, bukan main ketika merasa tangan kanannya tergetar hebat, ia melompat ke belakang dan dengan mata, terbelalak memandang lawannya. Hampir ia tidak dapat percaya bahwa lawannya yang masih demikian muda memiliki tenaga yang demikian kuatnya. Dan pedang lawannya itu mencorong kehijauan dan mengerikan. Biasanya, pedang seorang lawan tentu akan patah-patah kalau bertemu dengan pedangnya yang terbuat dari baja pilihan dan ia gerakan dengan pengerahan tenaga saktinya. Karena terkejut dan heran, ia menjadi penasaran dan semakin marah. Hai Itia berseru melengking dan tubuhnya sudah menerjang maju mengirim serangan kuat yang bertubi-tubi ke arah tubuh Retno Susilo. Akan tetapi gadis ini dapat bergerak dengan tangkas dan cepat bukan main, mengelak ke sana sini dan kadang pedangnya menangkis dengan kekuatan yang besar sehingga beberapa kali pedang di tangan sekarsih terpental. Dua orang wanita itu bertanding dengan seru di dalam ruangan pondok itu. Retno Susilo kini tidak hanya bertahan saja, melainkah juga membalas serangan lawan sehingga mereka saling serang dengan tusukan dan bacokan pedang yang dapat mendatangkah maut. Keduanya sama lincahnya dan dalam, hal tenaga sakti, biarpun Retno Susilo lebih kuat, namun selisihnya tidak banyak sehingga pertandingan itu menjadi seru sekali. Semakin lama, hati sekasih menjadi semakin tidak enak. Diam-diam ia mengeluh dan merasa kecelik sekali. Sama sekali tidak disangkanya bahwa sekali ini ia bertumbuk dengan batu. Gadis yang menjadi lawannya itu demikian tangguhnya dan tiba-tiba ia teringat kepada pemuda yang tadi dirayunya. Kalau gadis ini demikian tangguhnya, tentu pemuda ITN juga bukan orang sembarangan. Ia mulai merasa khawatir, apalagi setelah ia mengeling dan melihat pemuda itu duduk bersila dan uap putih mengeapul dari atas kepalanya. Tahulah ia bahwa pemuda itu sedang mempergunakan tenaga saktinya untuk mengusir pengaruh hawa beracun dari tubuhnya. Hal ini merupakan tanda bahwa pemuda itu benar-benar seorang yang memiliki kesaktian. Kalau dia sampai pulih kembali dan ikut maju mengeroyoknya, akan celakalah ia. Karena hatinya mulai gentar, Sekarsih lalu mengerahkan Aji andalannya, mengisi tangan kirinya dengan Aji Singarudera kemudian ia mengeluarkan lengkingan nyaring dan mendorongkan tangan kirinya ke arah Retno Susilo. Akan tetapi gadis ini menyambut serangan pukulan jarak jauh itu dengan Aji Gelap Sewu yang amat dasyat. Wut, des tubuh Sekarsih terpental ke arah pintu depan dan ia pun menahan rasa sesak di dadanya, terus melompat keluar dan menghilang dalam kegelapan malam. Retno Susilo mengejar keluar, akan tetapi kegelapan malam di hutan itu telah menelan lenyap bayangan lawannya. Terpaksa ia masuk kembali ke dalam rumah itu. Ketika memasuki pondok itu, Retno Susilo melihat Sutejo bangkit dari duduknya dan pemuda itu memandangnya dengan sinar matu membayangkan rasa syukur. Terima kasih atas pertolonganmu, dia jeng Retno Susilo. Perempuan iblis itu sungguh berbahaya. Tentu ia yang telah menaruh racun ke dalam makananku. Mana sekarang iblis itu? Apakah engkau telah mengusirnya Retno Susilo teringat akan pemandangan yang dilihatnya tadi, ketika Sutejo berpelukan dengan wanita iblis yang oleh perampok yang ditawanya tadi dikatakan bernamani Dewi Sekarsih. Kemarahan menyesak di dadanya ketika ia membayangkan pengelihatan tadi. Engkau, engkau tidak tahu malu bentaknya ia pun membalikan tubuh, dengan marah melangkah keluar. Ketika melewati lampu gantung yang bergantung dekat pintu, tangannya meraih dan ia telah mengambil lampu gantung itu dan membawanya keluar. Dia jeng Retno Sutejo mengejarnya keluar. Engkau tahu, aku berada dalam keadaan tidak sadar, keracunan akan tetapi Retno Susilo tidak menjawab melainkan melemparkan lampu gantung ke atas pondok titik itu. Lampu itu meledak dan api berkobar cepat melahap pondok yang terbuat dari kayu dan bambu itu. Ah kenapa engkau lakukan itu, dia jeng? Kita memerlukan pondok itu malam ini, untuk melewatkan malam, Sutejo menegur. Aku, aku benci pondok itu jawab Retno Susilo sambil memandang ke arah api yang berkobar besar. Sutejo mengamati wajah gadis itu yang tampak jelas di bawah sinar api yang berkobar. Wajah yang cantik jelita dan di bawah sinar api yang berkobar, wajah itu tampak seperti wajah seorang didadari dari kahyangan. Dia jeng Retno Susilo, sebenarnya apakah yang telah terjadi? Ketika kita keluar dari warung nasi, tiba-tiba kepalaku pening, pandang mataku gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Apa yang telah terjadi? Begitu sadar aku mendapatkan diriku di dalam pondok bersama perempuan iblis itu. Aku, aku sungguh tidak menyadari keadaan dan barulah. Aku sadar benar setelah aku berhasil mengusir hawa beracun yang menguasai diriku. Ceritakanlah, dia jeng, apa yang telah terjadi mulut yang indah bentuknya itu masih cemberut. Matanya mengerling ke arah Sutejo sejenak, lalu ia membuang muka. Engkau marah kepadaku, dia jeng? Maafkanlah aku kalau aku telah membuatmu tidak senang dan marah. Aku menyadari apa yang kau lihat tadi, akan tetapi aku berada dalam keadaan tidak sadar, tidak wajar dan terpengaruh racun. Akhirnya Retno Susilo dapat memaklumi dan ia menghela nafas panjang, mencoba untuk mendinginkan hatinya yauk panas, menenteramkan pikirannya yang membayangkan penglihatan yang membuatnya marah tadi. Ketika engkau jatuh pingsan, tiba-tiba muncul empat orang laki-laki kasar yang mengeroyok dan hendak menangkap aku. Tentu saja aku menghajar mereka dan selagi aku berkelahi melawan pengeroyokan empat orang itu, aku melibat wanita iblis itu membawamu lari. Aku menjadi marah dan kubunuh tiga orang ak pengeroyok, yang seorang lagi kutangkap dan kupaksa menunjukkan kemana perempuan itu melarikanmu. Dia membawaku ke sini dan aku lalu membunuhnya pula. Ketika aku menjebol pintu pondok, aku melihat engkau dan perempuan itu, Retno Susilo tidak dapat melanjutkan ceritanya, karena hatinya sudah menjadi panas kembali. Aku ingat sekarang. Kemunculan dan mentakanmu itu menyadarkan aku, dia jeng. Yang mengherankan aku, siapakah perempuan itu? Kulihat tadi ilmu kepandainya cukup tinggi, aku sendiri juga tidak mengenalnya. Akan tetapi menurut orang yang ku jadikan tawanan dan penunjuk jalan tadi, ia bernamani Dewi Sekarsih. Memang ilmu kepandainya cukup tinggi, dan beruntung aku dapat mengatasinya. Karena mereka berada di tengah hutan dan malam itu gelap sekali, mereka tidak mungkin dapat keluar dari hutan tanpa bahaya tersesat. Maka terpaksa mereka melewatkan malam di dalam hutan itu, di dekat pondok yang kini lelah dimakan api. Akan tetapi Retno Susilo telah menemukan kegembiraannya kembali, kegembiraan dapat melakukan perjalanan bersama Sutejo. Kegembiraan ini tadi sempat terusik oleh perasaan cemburu dan marah melihat Sutejo dibelai sekarsin. Ia kini menyadari benar bahwa ketika itu Sutejo berada dalam keadaan tidak sadar dua dipengaruhi hawa beracun. Sutejo membuat api unggung di bawah sebatang pohon yang tumbuh tak jauh dan pondok itu. Retno Susilo mengumpulkan daun kering dan menaruhnya di bawah pohon. Untuk menjadi semacam tiam, ia lalu duduk di atas rumput dan daun kering itu sambil memandang kepada Sutejo yang sedang membuat api unggung. Api yang membakar pondok masih bernyala sehingga menerangi bawah pohon itu. Retno Susilo duduk bersandar batang pohon. Hatinya merasa senang bukan main. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia amat mencinta pemuda itu. Dalam keadaan bagaimanapun juga, kalau bersama Sutejo, ia akan selalu merasa senang dan berbahagia. Sutejo telah berhasil menyalakan api unggung dan pemuda itu pun duduk di atas tumpukan daun kering, berhadapan dengan Retno Susilo dalam jarak dua meter. Mereka saling pandang di bawah sinar api unggung dan api yang membakar pondok dan melihat wajah Retno Susilo yang cerah dan mulutnya yang terhias senyum manis, hati Sutejo merasa lega. Gadis itu sudah tidak marah lagi pikirnya. Dia merasa mukanya panas kalau membayangkan pengalamannya tadi. Biarpun tadi terpengaruh hawa beracun, namun dia lapat-lapat masin teringat betapa tadi dia hanyut dan hampir saja bertekuk lutut menyerah terhadap cengkeraman dan dorongan hasrat yang merangsangnya ketika dia dirangkul dan dicium perempuan bernama Sekarsih itu. Cepat dia mengusir kenangan itu dan mengajak Retno Susilo bercakap-cakap untuk mengalihkan perhatian. Dia jeng untung kita tadi telah makan. Kalau tidak, kita bisa kelaparan malam ini di sini, akan tetapi, ucapan itu justru mengingatkan kembali Retno Susilo akan peristiwa Feng mereka alami tadi. Kakang Mas Sutejo Mbakyu penjaga warung nasi itu tentu mempunyai hubungan dengan Sekarsih itu. Ia yang meracunimu tadi, besok aku akan mendatanginya dan memberi hajaran kepadanya nanti dulu, dia jeng. Jangan terburu nafsu. Sebaiknya besok kita selidiki dulu mengenal racun yang dicampurkan ke dalam nasi yang kumakan. Herannya, mengapa hanya dalam nasi yang diseguhkan kepadaku saja yang beracun, sedangkan yang kau makan tidak? Kata Sutejo, Retno Susilo mengangguk-angguk engkau benar. Aku pun sangsi apakah penjaga warung itu dapat melakukan kejahatan. Tampaknya ia orang baik-baik seorang wanita penjaga warung nasi yang sederhana dan ramah. Sudahlah, dia jeng, tidak ada gunanya membicarakan peristiwa tadi. Besok kita tentu akan mengetahuinya. Aku ingin engkau bicara dan bercerita tentang musuh besar gurumu itu. Kita akan menghadapi mereka, maka aku ingin mengetahui keadaan mereka apa yang ingin kau tanyakan. Kakang Mas siapa pula nama musuh besar gurumu itu? Namanya Harjodento dan istrinya bernama Patmosari, bagaimana keadaan orangnya? Berapa usianya? Harjodento itu seorang laki-laki berusia kurang lebih 65 tahun, tampaknya gagah perkasa dan istrinya yang bernama Patmosari berusia kurang lebih 45 tahun. Mereka berdua memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, terutama sekali Harjodento itu. Kalau melawan istrinya aku masih mampu menandinginya, akan tetapi menghadapi Harjodento, aku harus mengakui keunggulannya. Dia tangguh sekali, dan memiliki tenaga yang amat kuat, di mana mereka tinggal-mereka tinggal di tepi Bengawan Solo di daerah Ngawi. Tapi, benarkah mereka itu jahat sekali? Dia jengret nosusilo mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu, Kakang Mas. Menurut guruku mereka jahat sekali terhadap guruku akan tetapi apakah mereka itu orang jahat? Aku tidak tahu. Harjodento itu adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan yang bernama Nogodento. Ketika aku berhadapan dengan Harjodento aku katakan terus terang bahwa aku ingin membunuhnya untuk membalaskan sakit hati guruku, Nyirut Mopetak. Akan tetapi Harjodento menyangkal dan mengatakah bahwa dia tidak mengenal Nyirut Mopetak. Aku paksa dia bertanding. Dia hadapi pedangku dengan senjata tombak dan ternyata dia tangguh sekali. Aku terdesak oleh tombaknya yang dirasyat. Dalam keadaan terdesak itu muncul seorang pemuda yang pernah ku kenal dalam perjalanan. Dia membantuku menghadapi Harjodento, siapakah pemuda itu, dia jeng namanya Priyadi, ahaha. Orangnya tampan dan gagah, gerak-geriknya lembut benar. Engkau mengenalnya, Kakang Mas tentu saja. Dia itu murid perguruan jatiku sumo. Gurunya adalah Ua Guruku. Lalu bagaimana setelah Kakang Priyadi muncul membantumu kami dapat menandingi Harjodento akan tetapi istrinya, Pat Mosari lalu maju membantu suaminya. Aku menghadapi Pat Mosari dan Kakang Mas Priyadi melawan Harjodento. Keadaan kami seimbang, akan tetapi karena kami diketung anak buah. Nogor Dento yang banyak jumlahnya, Kakang Mas Priyadi lalu mengajakku untuk melarikan diri sebelum kami dikeroyok dan dalam bahaya, hem, agaknya keluarga itu dikdaya dan sukar dikalahkan, kata Sutejo. Apalapi mereka mempunyai banyak anak buah, kalau sudah tiba di sana, aku akan menantang mereka untuk mengadu ilmu dan bertanding satu lawan satu. Apakah engkau gentar menghadapi mereka, Kakang Mas Sutejo-Sutejo tersenyum dan menggeleng kepalanya? Tentu saja tidak, dia jeng. Aku hanya meragu, khawatir salah menentang orang-orang yang tidak jahat. Akan tetapi hal itu bagaimana nanti sajalah, kita lihat kalau sudah berhadapan dengan mereka. Yang mengherankan adalah mengapa mereka itu tidak mengenal gurumu, padahal menurut gurumu, mereka telah membuat gurumu sengsara karena dikhianati cintanya. Bagaimana engkau dapat berkenalan dengan Kakang Mas Priyadi di Ajeng kalau kuingat peristiwa yang mengerikan itu? Aku masih bergidik ketika itu, aku menolong dan membebaskan seorang gadis dusun yang hendak dipaksa menikah dan menjadi selir seorang hartawan di Kalurahan Sintren, sebagai selir kelima. Aku menghajar hartawan matuk keranjang itu dan ketika aku dikeroyok para tukang pukulnya, aku mengamuk. Akan tetapi seorang di antara para tamu itu maju menghadapiku. Dan tahukah hengkah siapa orang itu, Kakang Mas? Bukan lain adalah Mahesamata, perampak tunggal tokoh gunung Kelut itu ah yang dulu memusuhi ayahmu itu tanya Sutejo. Benar dia. Agaknya dia masih ingat kepadamu, maka hendak membalas dendam dan dia bersama banyak anak buah hartawan itu berhasil menawanku menggunakan jala. Aku tertawan dan nyaris tertimpa bencana mendadak muncul seorang kakek yang amat menggiriskan. Dia membunuh Mahesamata dan dia membawaku pergi dari rumah hartawan di mana aku ditawan itu dan membawaku ke dalam hutan, ke sebuah guha yang menyeramkan. Kakek itu sungguh menyeramkan dan seperti orang setengah gila yang agaknya mempunyai niat yang buruk terhadap diriku. Hem, siapakah kakek itu orangnya menyeramkan, usianya kurang lebih lima puluh tahun, mukanya berwok seperti muka singa, tinggi besar dan pakaiannya seperti pakaian pertapa, ah, dia memiliki sebuah tahil alat besar di dagunya? Ya, benar. Dia itu Kiklabangkolo, seorang yang sakti mandraguna, memang dia sakti sekali, Kakang Mas. Aku sudah hampir putus asa karena tidak dapat melepaskan ikatan kaki tanganku ketika aku ditinggalkannya di guha itu dan di akatannya hendak mencari makanan. Untung pada saat dia pergi itu, muncul Kakang Mas Priyadi yang membebaskan aku, bagaimana dia dapat berada di hutan itu menurut ceritanya. Dia melihat ketika aku mengamuk di rumah hartawan itu dan melihat pula aku tertawan, kemudian ketika kakek itu membawaku pergi, dia membayangi sampai ke dalam hutan. Ketika kakek itu meninggalkan aku untuk mencari makan, Kakang Mas Priyadi lalu muncul dan membebaskan ikatan kaki tanganku. Untung pedangku nogowilis oleh kakek itu ditinggalkan di situ, maka dapatku pergunakan untuk memelah diri, kemudian bagaimana, dia jeng? Ceritamu semakin menarik kata Sutejo. Kakek itu muncul dan aku bersama Kakang Mas Priyadi mengeroyuknya. Kalau kami maju satu-satu, tentu kami tidak akan mampu menandingi kakek yang amat sakti itu. Akan tetapi dengan maju bersama, kakek itu dapat kami desak dan dia melarikan diri, lalu Kakang Mas Priyadi menemanimu pergi menemui Harjodento. Tidak kami berpisah dan aku meninggalkannya. Aku lalu pergi seorang diri ke tepi Bengawan Solo dan bertemu dengan Harjodento, menantangnya bertanding. Aku terdesak dan kewalahan, dan tiba-tiba muncul Kakang Mas Priyadi tanpa diminta membantuku. Seperti telah ku ceritakan tadi, kami terpaksa melarikan diri karena terdesak dan akan terancam bahaya kalau anak buahnya ikut mengeroyok. Setelah itu kami saling berpisah lagi dan melakukan perjalanan hendak menghadap guruku menceritakan kegagalanku ketika aku melihat engkau menolong gadis itu suaranya tersendat dan gadis itu tiba-tiba berhenti bicara. Di bawah sinar api unggun yang kemerahan, keadaan tidak begitu terang lagi karena api yang melahap pondok itu sudah hampir padam. Setelah menghabiskan seluruh bagian pondok, Sutejo melihat betapa mulut gadis itu cemberut dan sepasang metu itu berapi. Sutejo tersenyum, maklum bahwa lagi-lagi Retno Susilo merasa cemburu kepada gadis itu, yaitu Winarti Putri Senopati Merteloyo. Dia jeng Retno, ketahuilah bahwa antara aku dan Nimas Winarti tidak ada hubungan apa-apa kecuali hubungan persahabatan. Ia adalah Putri Paman Merteloyo, seorang senopati besar dan mataram. Kebetulan saja aku melihat Paman Merteloyo dan putrinya dikeroyok banyak orang Wirosobo sehingga aku turun tangan membantu mereka. Bukankah aku tidak peduli gadis Putri Senopati atau bahkan Putri Raja sekalipun, akan tetapi gadis itu demikian memperhatikanmu dan engkau, engkau begitu baik kepada gadis itu, sedangkan kepadaku engkau tidak peduli sama sekali ini tidak benar, dia jeng Retno Susilo. Bukankah sekarang ini kita melakukan perjalanan bersama dan aku akan membantumu menghadapi musuh besar gurumu Retno Susilo menundukan mukanya dan suasana menjadi lengang. Yang terdengar hanya kerik-jangkerik dan nyanyian kutu-kutu walang ataga diseling bunyi letupan ranting kering dimakan api unggun. Agaknya ucapan Sutejo itu menyadarkan Retno Susilo dan meredakan rasa cemburunya. Engkau memang bersikap baik sekurang kepadaku, kakang Mas Sutejo. Kuharapkan sekali mudah-mudahan engkau melanjutnya akan bersikap baik kepadaku katanya lirih. Tentu saja, dia jeng bukankah sudah lama sekali kita menjadi sahabat? Sudah banyak pula peristiwa penting kita alami bersama. Sekarang mengasuh dan tidurlah, dia jeng. Biar aku yang menjaga api unggun ini agar tidak sampai padam karena kalau sampai padam tentu banyak nyamuk akan menyerang kita, baik aku akan tidur lebih dulu, kakang Mas. Nanti kalau aku terbangun, aku akan menggantikanmu menjaga api unggun dan engkau boleh mengasuh, kata gadis itu sambil menyandarkan tubuhnya pada batang pohon dan memejamkan matanya. Agaknya gadis itu memang lelah sekali karena sebentar saja pernapasannya menjadi halus dan teratur, tanda bahwa ia telah terhidur. Sutejo menambahkan ranting pada api unggun dan ketika api bernyala lebih terang, ia memandang api dan termenung. Teringatlah dia akan semua wejangan yang pernah didengarnya dari mulut mendiang gurunya, Seng Bagawan Sidik Pandingal. Seolah ternih yang ditelinganya kata-kata mendiang gurunya ketika memberi wejangan kepadanya. Hidup adalah perjuangan, demikian antara lain gurunya berkata. Perjuangan menghadapi segala macam tantangan berbentuk permasalahan, persoalan dan problema-problema. Segala tantangan itu harus dihadapi dengan tabah, dengan dasar pemasrahan diri lahir batin kepada Tuhan, dengan penuh kepercayaan bahwa kekuasaan Tuhan pasti akan memberi bimbingan. Menghadapi segala tantangan itu, tidak melarikan diri, melainkan menanggulangi dan mengatasi. Hati akal pikiran adalah sarang suka dan duka yang datang silih berganti, dan itulah romantika kehidupan yang harus kita terima dengan penuh kesadaran bahwa yang disebut suka dan duka itu bukan lain hanya sekadar penilaian dari hati akal pikiran, dan sesungguhnya semua yang terjadi adalah suatu kewajaran, terjadi karena memang telah digariskan demikian, terjadi karena sudah dikehendaki Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh tenggelam ke dalam duka dikala menghadapi peristiwa yang pada akhirnya merugikan, juga kita tidak boleh mabok dan lupa diri dalam suka dikala menghadapi peristiwa yang pada lahirnya menguntungkan. Dengan menjenguk dan melihat hikmah dari segala peristiwa yang menimpa diri kita, dengan penuh keyakinan bahwa segala yang terjadi itu dapat terjadi hanya karena telah dikehendaki Tuhan, maka kita akan terbebas dari seretan gelombang suka dan duka. Bagian 38 hidup adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Kewajiban sebagai seorang ayah atau ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang warga negara, sebagai seorang manusia. Semua kewajiban itu harus dilaksanakan sebaik mungkin, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik dan seterusnya. Dan untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaiknya kita harus berusaha, berikhtiar sekuat kemampuan kita. Menyerahkan diri lahir batin kepada Tuhan bukan berarti kita lalu tidak acuh, bukan berarti kepasrahan yang pasif atau penyerahan yang mati. Kita wajib berikhtiar, berusaha sekuat kemampuan kita. Namun semua usaha itu didasari kepasrahan, penyerahan kepada Tuhan dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan. Kepasrahan yang disertai keyakinan sebulatnya bahwa Tuhan pasti akan memberi bimbingan kepada kita, dalam keadaan bagaimanapun juga. Yang mendorong kita bergerak dalam kehidupan ini adalah nafsu-nafsu kita. Tanpa adanya nafsu, kita tidak mungkin hidup sebagai manusia yang demikian maju dalam keduniawian. Akan tetapi, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa adanya kekuasaan Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kita dapat terseret oleh nafsu-nafsu kita sendiri yang mengakibatkan kehancuran lahir batin. Jiwa kita akan tertutup dan tak tampak sinarnya seperti sinar matahari yang tertutup awan mendung. Namun, dengan kekuasaan Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kekuasaan yang membimbing, digerakkan oleh kepasrahan kita yang total, maka nafsu-nafsu kita tidak akan meliar dan bersi maharaja lelah. Hanya Tuhan yang dapat menjinakan daya-daya rendah sehingga nafsu-nafsu itu kembali kepada fungsinya semula, ialah menjadi peserta dan pelayan kita dalam kehidupan di dunia ini. Sutejo menghela nafas panjang ketika teringat akan semua ini. Betapa mudahnya dipikirkan dan dibicarakan. Namun, betapa sukarnya untuk menyerah. Menyerah lahir. Batin, berarti penyerahan tanpa ikutnya hati akal pikiran karena kalau yang menyerah itu hati akal pikiran, pasti di situ muncul pamrihnya. Menyerah agar begini dan begitu, pokoknya agar menguntungkan lahir maupun batin. Penyerahan seperti itu jelas bukan penyerahan namanya, melainkan penyuapan. Penyogokan. Menyogok dengan kepasrahan untuk mendapatkan sesuatu yang tentu saja menyenangkan dan menguntungkan. Nafsu yang dibiarkan meliar melahirkan keinginan-keinginan. Keinginan akan sesuatu yang lebih membuat apa saja yang telah didapatkan kehilangan keindahannya sehingga kita tidak lagi dapat menikmati apa yang telah kita dapatkan. Ini berarti bahwa kita tidak dapat menyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena keinginan untuk mendapatkan yang lebih membuat apa yang berada di tangan tampak tidak berharga, tidak cukup dan kurang menyenangkan. Keinginan akan hal yang lebih membuat kita tidak pernah dapat merasakan kepuasan. Keinginan juga lah yang menyeret kita untuk melakukan pengejaran dan seringkah terjadi, dalam pengejaran ini kita lupa diri mementingkan pengejarannya sehingga menghalalkan segala kera. Padahal, bukan tujuan yang terpenting, melainkan kera mencapai tujuan. Berbahagialah orang yang tidak mengejar keinginan apapun juga. Karena orang demikian itu akan selalu menerima apa yang ada dengan penuh rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Orang demikian itu melihat keindahan pada apa yang didapatkannya dan dapat menikmati segala macam hasil pekerjaannya. Sutejo tersenyum sendiri. Dia teringat akan kehidupan para petani di dusun-dusun. Para petani itu tidak mempunyai banyak keinginan dan karenanya dapat menikmati apa yang mereka dapatkan sehingga pada umumnya kehidupan mereka tenteram. Makin sederhana kehidupan seseorang, semakin sederhana pula kebutuhan hidupnya sehingga mudah terjangkau. Sebaliknya, orang-orang yang berkedudukan tinggi dan berharta memiliki kebutuhan yang semakin tinggi pula sehingga sukar dicangkau dan karenanya menimbulkan kesengsaraan batin. Tanpa terasa tengah malam telah lewat. Sutejo mendengar gerakan di belakangnya. Dia menoleh dan melihat Tretno Susilo menggeliat seperti seekor kucing manja. Dalam keadaan baru setengah sadar gadis itu menggeliat dan Sutejo terpaksa harus membuang muka Dau tidak berani memandang lebih lama lagi karena penglihatan itu demikian menarik hatinya, membuat jantungnya bergelebar. Dia pura-pura tidak tahu saja bahwa gadis itu hampir terbangun. Kakang Mas Sutejo, terdengar gadis itu menyapanya. Sutejo menoleh. Ah, engkau terbangun, dia jengretno. Tidurlah kembali, malam semakin larut. Tidak, Kakang Mas aku harus menggantikanmu menjaga api unggun. Engkau mengasolah gadis itu bangkit berdiri dan menghampiri api unggun, lalu duduk berhadapan dengan Sutejo, terhalang api unggun. Dia jengretno, engkau adalah seorang wanita dan aku seorang pria. Sepantasnya kalau wanita mengasol dan tidur sedangkan pria melakukan penjagaan. Aku tidak mengantuk, biarlah aku yang berjaga sampai pagi, aku sudah mengasol dan tidur. Sudah cukup bagiku dan sekarang aku tidak lelah atau mengantuk lagi. Pria atau wanita sama saja dalam hal menjaga keamanan, Kakang Mas. Apalagi aku bukan seorang wanita lemah yang selalu harus dilindungi, melainkan seorang wanita yang mampu melindungi diri sendiri. Engkau tidurlah. Besok kalau kita berhadapan dengan Harjo Dento, engkau membutuhkan tenaga sepenuhnya. Retno Susilo membujuk dan karena kata-katanya tegas dan agaknya tidak dapat dibantah lagi, Sutejo menganggu kemudian dia duduk di bawah pohon, bersandar pada pohon dan mengasol. Pria diberjalan menghampiri pondok bambu itu. Wajahnya berseri dan mulutnya terhias senyuman yang makin melebar ketika dia melihat seorang wanita cantik keluar dari pondok itu dan berlari menyambutnya dengan kedua lengan dikembangkan. Priyadi juga mengembangkan kedua lengannya dan ketika dua orang itu bertemu, mereka saling berangkulan dengan mesra. Wanita itu bukan lain adalah sekarsih yang telah beberapa lamanya menjadi kekasih priyadi. Kau tampak semakin cantik saja, sekarsih puji priyadi setelah mencium wanita itu. Sekarsih merenggut tubuhnya terlepas dari pelukan priyadi dan mulutnya cemberut manja. Kau bocah nakal. Mengapa sampai berbulan-bulan tidak muncul? Aku susah payah mencarimu tanpa hasil, kemana saja engkau pergi? Apakah engkau telah melupakan aku? Aku sama sekali tidak pernah dapat melupakanmu, sayang. Bagaimana mungkin aku dapat melupakan wanita cantik jelita yang juga menjadi guruku dalam seni bercinta? Tidak, aku pergi karena untuk memperdalam ilmuku dan aku telah berhasil baik. Aku sekarang bahkan ingin agar engkau menguji kepandaianku, sekarsih. Aku ingin melihat sampai di mana kemajuanku, maka engkau lah orang yang tepat untuk mengujiku. Dahulu, sukar sekali bagiku untuk menandingimu, terus terang saja aku masih kalah setingkat olahmu. Akan tetapi sekarang, mari kita coba-coba, sekarsih. Wajah wanita itu berseri dan matanya bersinar-sinar. Ah, benarkah? Aku gerang sekali kalau engkau memperoleh kemajuan dalam ilmu kanuragan, priyadi. Mari aku mengujimu. Siap dan sambut seranganku setelah berkata demikian, sambil tersenyum gembira sekarsih menyerang dengan cengkeraman tangan kirinya yang membentuk cakar singa ke arah pundak priyadi. Wanita ini mengira bahwa ilmu kepandayan priyadi hanya maju begitu saja dan mengira bahwa pemuda itu tentu belum mampu menandinginya. Ia memang menyerang dengan ajik singa roda, ilmu silat yang gerakannya seperti seekor singa, dengan membentuk kedua tangan menjadi seperti cakar. Akan tetapi dalam penyerangannya, ia hanya mempergunakan sebagian kecil saja dari tenaganya. Priyadi melihat ini. Dia tahu bahwa kekasihnya itu masih belum percaya bahwa dia telah menguasai ilmu-ilmu yang hebat, maka melihat serangan yang lemah saja itu, dia lalu memutar lengannya dan menangkis ke atas dengan pengerahan tenaga. Wuut, dos tanda seru tubuh sekarsih terpelanting dan hampir saja ia jatuh. Ia terkejut sekali dan memandang kepada pemuda itu dengan metu, terbelalak. Salahmu sendiri sekarsih. Bahkan kau terlalu memandang rendah kepadaku. Sudah ku katakan bahwa kepandaianku telah maju pesat. Untuk dapat mengujiku dengan baik, engkau harus mengeluarkan semua ilmu simpananmu dan mengerahkan seluruh tenagamu. Mari seranglah, makin hebat makin baik timbul kegembiraan di hati sekarsih, juga penasaran. Ia tahu benar bahwa biasanya, tingkat kepandainya masih lebih tinggi sedikit dibandingkan ilmu kepandain priyadi. Baik, priyadi awas, aku akan menyerangmu dengan Aji Singarodra. Hai itia kini menerjang dengan dasyatnya gerakannya seperti seekor harimau menerkam domba. Namun priyadi yang kini telah memiliki tenaga sakti hebat, dapat bergerak cepat dan tahu-tahu dia sudah mengelak dengan mudah. Biarpun dia bersilat dengan Aji Gelap musti dari aliran jati kusumo, namun gerakannya kini jauh berbeda dengan dahulu. Gerakannya cepat bukan main seolah tubuhnya itu menjadi ringan sekali, dan gerakan tangannya mendatangkan angin yang amat kuat, tanda bahwa dia kini memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Sekarsih dapat melihat dan merasakan ini. Wanita itu menjadi kagum dan juga girang, namun juga penasaran dan ia sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya untuk mencoba mengalahkan priyadi. Namun semua serangannya dapat dihindarkan priyadi dengan melakan atau tangkisan dan setiap kali lengannya bertemu dengan lengan priyadi yang menangkisnya, Sekarsih tentu terpental dan terhuyung. Setelah lewat 30 jurus, tiba-tiba priyadi berseru, Sekarsih, sekarang aku akan membalas. Sambutlah tangannya menampar dengan kecepatan kilat. Dia menggunakan. Aji Margopati akan tetapi membatasi tenaganya karena dia tidak ingin mencelakai kekasihnya itu. Melihat tamparan yang demikian dasyat, Sekarsih cepat mengerahkan tenaganya dan menangkis. Wuut, des tubuh Sekarsih terlempar sampai jauh dan ia terpelanting jatuh. Priyadi sudah melompat dekat dan mengulurkan tangannya membantu wanita itu bangkit. Sekarsih meringis, dadanya terasa agak sesak akan tetapi ia memandang kepada priyadi dengan metu, terbelalak. Bukan main. Engkau hebat sekali, priyadi. Dari mana engkau memperoleh kemajuan yang demikian hebatnya dalam waktu hanya beberapa bulan saja priyadi tersenyum. Itu rahasiaku sendiri, Sekarsih. Tamparanku tadi mengandung kekuatan Aji Margopati, hanya ku pergunakan setengahnya saja. Kalau aku mengerahkan seluruh tenagaku, tentu engkau sudah rebah untuk tidak dapat bangkit kembali. Akan tetapi bukan hanya itu ilmu-ilmu yang ku kuasai. Coba kau pertahankan Aji penyerepanku kalau engkau mampuwi pria dilalu membungkuk untuk mengambil segenggam tanah, berkemak kemik membaca mantra sambil mengerahkan kekuatan batinnya, kemudian dia menaburkan tanah itu ke arah Sekarsih. Tiba-tiba saja Sekarsih terkulai dan jatuh ke atas tanah dalam keadaan tidur pulas. Priyadi tertawa bergelak sambil menengadahkan kepala. Hatinya merasa girang dan bangga sekali. Semenjak memperoleh ilmu-ilmu yang ampuh dari Rsi Ekomolo, dia belum pernah mencoba ilmu-ilmu itu. Sekarang, dia dapat mencobanya kepada Sekarsih. Kalau seorang seperti Sekarsih yang dia tahu memiliki kesaktian dapat dia tundukan dengan ilmu-ilmunya, hal itu berarti bahwa semua ilmu yang dikuasainya itu benar-benar ampuh dan dasyat. Dia menggunakan Aji penyerepan begonondo membuat Sekarsih seketika jatuh tertidur, dan tadi dia menggunakan sedikit tenaga dari margopati yang membuat wanita itu terlempar dan terjatuh. Sambil tersenyum dengan wajah berseri Priyadi lalu menyadarkan Sekarsih dengan ilmunya itu. Sekarsih terbangun dan mengusap-usap kedua matanya. Ia bangkit dan dibantu berdiri oleh Priyadi, Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi padaku Sekarsih bertanya, agak bingung. Priyadi tertawa. Hahaha, engkau tadi tertidur pulas. Sekarsih. Engkau tidak tahan menghadapi Aji penyerepan begonondo yang ku lepaskan padamu. Sekarsih terkejut, terheran juga kagum sekali. Ia merangkul pemuda itu. Priyadi, engkau sungguh hebat. Dua macam Aji kesaktianmu tadi benar-benar telah mengalahkan aku. Bukan hanya itu, Sekarsih. Masih ada Aji-Aji lain lagi yang ku kuasai. Di antaranya ada yang akan membahagiakanmu. Mari kita masuk ke dalam pondokmu. Di dalam pondok engkau nanti akan menikmati Aji lain yang ku kuasai, yaitu Aji pengasihan Mimi Mintuno. Mereka masuk ke dalam pondok sambil bergandeng tangan. Di dayana pondok itu Priyadi mencoba Ajinya yang lain, mengerahkan Aji pengasihan Mimi Mintuno dan Sekarsih demikian terpengaruh sehingga ia hampir gila tenggelam ke dalam buayan asmara sehingga ia semakin tergila-gila kepada Priyadi. Tanpa menggunakan Aji apapun Sekarsih memang sudah tergila-gila kepada Priyadi. Ia mencinta pemuda itu. Belum pernah wanita ini jatuh cinta dalam arti yang sebenarnya, biasanya, para pria yang jatuh ke dalam pelukannya hanya menjadi permainannya saja, pemuas nafsunya. Akan tetapi kepada Priyadi ia benar-benar jatuh cinta dan rasanya ia mau melakukan apa saja untuk pemuda ini mau membelanya dengan taruhan nyawa sekalipun. Apalagi setelah Priyadi menggunakan Aji pengasihan Mimi Mintuno, wanita itu jatuh benar-benar dan rasanya rela menjadi budak dan pemuda itu. Lebih lagi setelah kini ia tahu bahwa Priyadi memiliki kepandayan yang amat tinggi, sakti mandraguna, membuat ia tunduk dan takluk. Sekarsih, kata Priyadi setelah mereka puas berkasih mesra, aku membutuhkan bantuanmu sekarsih bangkit duduk dan memandang dengan wajah berseri. Membutuhkan bantuanku? Katakanlah, Priyadi, bantuan apa yang dapatku berikan kepadamu. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membantumu sikapnya penuh gairah seolah permintaan bantuan itu merupakan suatu hal yang amat mengembirakan hatinya. Kau sungguh mau membantuku sampai aku berhasil aku mau membantumu, biarpun aku harus menyeberangi mempertaruhkan nyawa untuk itu kata sekarsih penuh semangat. Lautan, api, dan Priyadi tersenyum. Tidak perlu engkau harus mempertaruhkan nyawa, sayang. Aku hanya ingin engkau membantuku untuk membujuk gurumu, Ki Kewangkolo dan Resiwisangkolo itu agar mereka mau bersekutu denganku, sekarsih mengerutkan alisnya dan menjawab, tentu saja aku mau memenuhi permintaanmu untuk membujuk mereka. Akan tetapi, guruku dan Resiwisangkolo adalah orang-orang yang berwata aneh. Perguruan Jatikusumo pernah bermusuhan dengan mereka bahkan mereka telah dipukul mundur. Engkau adalah murid Jatikusumo, bagaimana mungkin mereka mau bersekutu denganmu, Priyadi? Aku akan menguasai perguruan Jatikusumo. Aku yang akan menjadi ketua Jatikusumo dan aku sebagai ketua berhak memutuskan bahwa Jatikusumo tidak lagi menganggap mereka sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat, akan tetapi engkau bukan murid kepala Jatikusumo dan perguruan itu masih dipimpin oleh bagawan sindu sakti, gurumu, aku akan mengambil alih kedudukan ketua Jatikusumo dengan kekerasan. Kalau perlu dengan kekerasan engkau akan melawan gurumu dan saudara-saudara seperguruanmu sendiri apa boleh buat. Untuk mencapai cita-cita, kalau perlu harus mengorbankan sesuatu, bagus sekali. Engkau memang hebat, kekasihku. Kalau engkau sudah menjadi ketua Jatikusumo, tentu guruku dan resi wisangkolo akan memandangmu sebagai orang yang sederajat. Akan tetapi aku mengenal watak mereka yang aneh. Mereka tentu akan menguji lebih dulu apakah engkau pantas untuk menjadi sekutu mereka, aku siap untuk menguji kesaktian melawan mereka, kata Priyadi penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Aku pun percaya bahwa engkau akan mampu menandingi mereka, Priyadi. Akan tetapi, apa maksudmu mengajak mereka untuk bersekutu denganmu? Apa tujuannya hem? Mereka adalah orang-orang sakti mandraguna yang patut untuk ku jadikan sekutu. Bersama mereka aku dapat meraih kedudukan tinggi. Kita dapat membantu gerakan kadipatan Wirosobo untuk bersama para kadipatan lain meruntuhkan Mataram. Kalau usaha itu berhasil, aku akan dapat meraih kedudukan tinggi. Selain itu, aku juga ingin disebut pendekar tanpa tanding di seluruh Nusantara. Bagus sekali cita-citamu. Aku akan membantumu sekuat kemampuanku. Akan tetapi apakah engkau sudah mengadakan hubungan dengan pihak kadipatan Wirosobo? Tanya Sekarsih, merasa gembira sekali mendengar cita-cita Priyadi yang muluk-muluk itu. Cita-cita semuluk itu tidak pernah terpikirkan oleh Sekarsih. Guiyunya juga tidak pernah memiliki cita-cita setinggi itu sehingga kini ia merasa gembira bukan main. Tantang kadipatan Wirosobo, mudah. Seorang paman guruku, bagawan jala darat telah menjadi seorang pembantu Wirosobo yang berpengaruh. Kalau aku dapat membujuk dan meyakinkannya sehingga pusaka jatiku Sumoya itu pecut sakti bajerakirana dapat dia serahkan kepadaku, maka kadipatan Wirosobo temu akan menerima bantuanku dengan senang hati. Sekarang kita membagi tugas, Sekarsih. Eh, aku temulah gurumu dan resiwi Sangkolo membujuk meyeka agar mau bergabung dan membantuku. Aku sendiri akan pergi menemui paman guru bagawan jala darat dekadipatan Wirosobo, jangan sekarang, Priyadi Sekarsih membujuk sambil merangkul. Biar malam ini kita bersama di sini, besok baru kita berpisah melakukan tugas masing-masing Priyadi tertawa dan dia pun menuruti kehendak wanita yang sudah tergila-gila kepadanya itu. Dia merasa gembira sekali. Dalam diri Sekarsih dia menemukan seorang kekasih yang amat mencintanya dan amat menyenangkan hatinya, juga sebagai seorang pembantu yang boleh diandalkan dan dapat dipercaya kesetiaannya. Bagawan jala darah lelah diangkat menjadi penasihat oleh Adipati Wirosobo. Pangkat ini cukup tinggi dan berpengaruh, bahkan lebih tinggi daripada pangkat Senopati karena dalam banyak hal, Seng Adipati Wirosobo banyak minta pendapat dan nasihat bagawan jala darah. Dia pun mendapatkan sebuah rumah gedung sebagai sempat tinggalnya. Dua orang yang sejak semula membantunya, yaitu Ki Warok Petak dan Ki Bakakroda, juga tinggal di gedung itu dan ikut membonceng kemuliaan yang dinikmati bagawan jala darah. Bagawan jala darah adalah seorang yang memiliki keinginan muluk. Dia ingin menjadi seorang yang memiliki kekuasaan karena dia tahu benar bahwa kekuasaan dapat mendatangkan kemuliaan, dapat mendatangkan kekayaan dan kesenangan. Biarpun sejak mudanya dia sudah mendapat gemblengan dan mendiar si limut manik, bukan hanya gemblengan jasmani melainku juga gemblengan rohani namun nafsunya yang meraja lelah, menyeretnya ke dalam pengejaran kesenangan dengan menghalalkan segala kera. Dia bukan lupakan semua pelajaran tentang budi pekerti itu, melainkan dia sengaja tidak mengacuhkannya karena semua anggauta jasmaninya, termasuk hati akal pikirannya, telah dikuasai oleh nafsunya sendiri sehingga apapun yang dilakukannya untuk mengejar kesenangan, dibenarkan belaka oleh hati akal pikirannya. Manusia yang berada dalam keadaan seperti itu seperti orang mabok, bisikan hati nuraninya sudah hamat lemah, hanya bisik-bisik dan lapat-lapat sehingga hampir tidak terdengar. Kalah oleh suara bujukan yang lantang dan manis dari nafsu daya rendah yang memegang tampuk kendali. Rumah kediaman bagawan jala darah besar dan megah. Di pintu halaman terdapat sebuah gardu yang siang malam dijaga oleh lima orang prajurit, sebagaimana layaknya seorang pejabat tinggi atau orang penting. Juga dia mempunyai belasan orang pelayan wanita, masih muda-muda dan cantik-cantik yang siap melayaninya untuk keperluan apapun juga dikehendakinya. Pada suatu pagi yang cerah, lima orang prajurit baru saja datang untuk menggantikan lima orang prajurit yang telah berjaga sepanjang malam di gardu depan pekarangan ruah gedung bagawan jala darah itu. Karena baru saja memulai dengan tugas mereka hari itu, lima orang prajurit ini masih segar dan bersemangat. Mereka berdiri menjaga di depan gardu, tegak dan gagah, memegang tombak dan berwajah keren sehingga tampak menyeramkan bagi orang-orang yang berlalu lalang di jalan raya depan gedung itu. Kepala jaga, seorang laki-laki tinggi besar dan gagah yang membawa sebatang pedang di pinggangnya duduk di atas bangku sambil mengamati orang yang berlalu lalang dengan sikap angkul. Pada saat seperti itu, sadar akan kekuasaan yang dipegangnya dalam regunya yang melakukan penjagaan, dia tidak merasa sebagai seorang kepala jaga biasa, melainkan merasa sebagai seorang senopati yang memimpin sepasukan prajurit. Priyadi melangkah dengan tenang menghampiri gardu di depan pekarangan rumah bagawan jala darah. Para penjaga segera memalangkan tombaknya menghadang dan mati mereka memandang kepada Priyadi dengan melotot galak. Kisanak, siapakah engkau dan mau apa engkau datang ke sini? Tanya kepala jaga yang tinggi besar dan kumisnya sekepal sebelah itu, tangan kanannya meraba gagah pedang dengan sikap mengancam. Priyadi tetap bersikap tenang. Aku bernama Priyadi dan aku datang untuk menghadap paman bagawan jala darah dan bicara dengannya. Harap laporkan kedatanganku kepadanya. Kepala jaga itu mengerutkan alisnya yang tebal dan sepasang matanya mengamati wajah Priyadi penuh kecurigaan. Mau apa engkau hendak menghadap seng bagawan Priyadi tersenyum? Aku mempunyai urusan pribadi yang penting dengan dia dan aku hanya dapat membicarakan urusan itu dengan dia, Tidak dengan orang lain, hem kau kira mudah saja hendak bertemu dengan seng bagawan? Tidak mudah sobat hem, apa syaratnya untuk dapat bertemu dengan seng bagawan? Engkau harus membawa surat izin dari seorang pejabat tinggi di sini. Akan tetapi aku tidak mempunyai kenalan pejabat tinggi, sobat. Harap laporkan saja kepada paman bagawan bahwa Priyadi hendak menghadap. Tentu dia akan menerimaku, kepala jaga itu tampak ragu-ragu. Akan tetapi sepagi ini dia belum bangun. Sebaiknya engkau kembali siang nanti saja, akan tetapi aku perlu bicara sekarang, tidak bisa. Pergilah dan kembali nanti siang saja hard di kepala jaga itu. Kalau aku nekat masuk kepala jaga itu mencabut pedangnya. Berarti engkau mencari penyakit. Kami akan menangkapmu sebagai seorang penjahat pria ditersenyum, membungkuk dan mengambil segenggam tanah. Dia memandang lima orang prajurit yang menghadapinya dengan sikap galak itu dan diam-diam dia mengerahkan aji penyerepan begonondo. Lalu menyebarkan tanah itu ke arah muka lima orang iiu. Lima orang prajurit itu terkejut dan hendak menyerang, akan tetapi tiba-tiba mereka semua terhuyung. Kepala jaga memasuki gardu dan menjatuhkan diri di atas bangku, meletakkan kepala di atas meja dan tidur mendengkur. Sempat orang anak buahnya juga sudah terkulai, ada yang duduk di atas lantai bersandarkan gardu, ada yang menjatuhkan diri di atas bangku dan semuanya sudah tertidur. Sungguh merupakan penglihatan yang lucu sekali melihat semua penjaga itu tertidur di pasi hari itu. Orang-orang yang berlalu lalang di jalan depan gedung itu memandang dengan terheran-heran, juga ada yang menahan ketawa melihat lima orang penjaga itu tidur mendengkur di pos penjagaan mereka. Tidak ada yang melihat ketika priyadi menyerang mereka dengan aji penyerepan begonondo tadi. Dengan langkah tenang priyadi memasuki halaman rumah. Ketika dia tiba di ruangan depan, seorang pelayan wanita melihatnya dan pelayan ini ketakutan melihat seorang asing memasuki ruangan depan. Ia segera berlari masuk ke dalam dan memberi laporan kepada bagawan jala darah yang baru saja terbangun dari tidurnya. Melihat pelayan wanita itu berlari-lari, kiwarok petak dan kibakak roda segera mengejarnya dan memasuki ruangan di mana bagawan jala darah sedang duduk menghadapi minuman panas.